Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Lisna Lidasari asal dari Jakarta Timur Ustadz Afan ingin bertanya apakah nazar itu bisa diubah dan hal apa yang dilakukan jika nazar itu tidak dicapai syukur Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini ada pertanyaan pertama ditanyakan oleh saudari kita Mbak Lisna ya dari Jakarta Timur pertanyaannya terkait dengan masalah nazar yaitu apakah suatu nazar itu bisa dirubah dalam arti mungkin yang dimaksud adalah jika tidak bisa dilakukan setelah ia mengucapkan nazar ini bisa dirubah dengan apa namanya dengan ibadah atau dengan perkara yang lain ya tentu disini sebelum kita masuk kepada jawaban apakah yang namanya nazar itu bisa dirubah atau tidak kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan nazar jadi para ulama mendefinisikan nazar misalnya seperti yang disampaikan oleh Imam Mansur bin Yunus al-Buhuti dalam kitab bahwasannya yang namanya nazar itu adalah ilzamu mukallaf mukhtar tidak tersebut tidak wajib misalnya ketika ada seorang muslim berharap jika misalnya anaknya lulus dalam ujian dia bernazar untuk bisa melakukan atau dia bernazar untuk melakukan puasa satu minggu penuh misalnya nah pada dasarnya puasa satu minggu yang dia nazarkan ini pada dasarnya tidak wajib tetapi hukumnya ya hukum asal dari ibadah puasa itu sendiri adalah sunnah tapi karena itu merupakan suatu nazar maka nazar ini hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan nah maka disini para ulama juga umumnya sepakat bahwasannya meskipun nanti memang ada perbedaan pendapat terkait dengan hukum asal nazar namun para ulama sepakat bahwasannya melaksanakan sesuatu yang sudah dinazarkan hukumnya adalah wajib seperti yang disampaikan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni bahwasannya wajib menunaikan nazar yang sudah diucapkan ketika Allah memberikan sesuatu yang dia inginkan hal ini didasarkan kepada hadis yang diatakan oleh Imam Bukhari bahwasannya Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah maka wajib dia melakukan ketaatan tersebut yang telah dinazarkan ada pun jika dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh dilaksanakan nah jadi sebelum kita masuk kepada pertanyaan tadi disini harus kita pahami bersama hukum nazar itu wajib ditunaikan nah sekarang pertanyaannya begini kembali kepada pertanyaan saudara kita tadi lalu bagaimana jika seorang muslim sudah bernazar untuk melakukan sesuatu tapi kemudian karena ada sebab tertentu dia ingin merubah nazarnya ini nah dalam hal ini ada satu fatwa yang disampaikan oleh seorang ulama bermadhab syafi'i yang bernama Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj bahwasannya nazar itu tidak boleh dirubah dia mengatakan jika nazar itu sudah diucapkan maka pada dasarnya wajib ketika Allah memberikan apa yang dia inginkan dari nazar tersebut untuk melaksanakan nazar yang telah dia ucapkan jika memang nazar itu tidak dalam rangka kemaksiatan kepada Allah SWT tapi para ulama rata-rata kemudian memberikan semacam pembatasan selama memang secara logika dia bisa melakukannya ada pun jika misalnya dalam kondisi tertentu untuk dia melakukan nazar kemudian tidak bisa maka caranya bukan dengan merubah kepada nazar yang lain namun dengan cara melakukan pembayaran kafarat nah dalam hal ini kafarat orang yang tidak mau melakukan nazarnya karena suatu sebab tertentu adalah kafaratul yamin atau kafarat ketika seperti dia melanggar sumpahnya seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 89 Allah SWT menyatakan bahwasannya orang yang melanggar sumpah hendaknya dia membayar salah satu dari tiga kafarat yaitu pertama adalah memberi makan orang fakir miskin sebanyak 10 orang atau memberikan pakaian atau bisa dengan membebaskan seorang budak nah ini silahkan dibaca dalam surat Al-Ma'idah ayat 89 yang menjadi dasar kafarat atau sumpah yang dilanggar dan itu kemudian bisa diterapkan di dalam penunaian nazar yang tidak bisa dilakukan wallahu'alam biswab kita lanjutkan pada persoalan berikutnya